moderator nyambut sekretaris program itu Pak ya disebut satu-satu Pak di akuntansi kan ada si Pak Edik kalau PSI-nya akuntansi baru Asri kamu harus sama Asri ya apa beda rumah aja Pak dan disini Pak banyak ini yang nonton udah mulai aja lah mulai kalau kalau Asri cuman ketesambutan janganlah itu sih itu aja sih metra kan ada enggak maksudnya saya sebut doang Pak yang terhormat kepala sekretaris program gitu Pak itu MC itu MC tuh MC aja ya MC aja MC oh yaudah saya sebutin aja ya Pak Kaprodinya selama ini ya Pak seperti yang bisa ya MC iya kamu kamu udah atur Jul jangan atur Jul jangan atur Siri oh iya siap ini coba 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 langsung dimulai saja coba MC 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 silahkan iya ya ini dimulai aja Pak Bapak Ibu dan seluruh mahasiswa mahasiswi perlu kami sampaikan acara akan dimulai untuk menjaga ketertiban acara kami mohon kepada hadirin untuk dapat menonaktifkan mikrofonnya selama acara berlangsung terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita shalom om swasiastu namu budaya dan salam kebajikan yang terhormat Ibu Doktor Kusumangnituti Sandrihami Sutiono SH LLM selaku ketua Indonesia Banking School yang kami hormati Bapak Doktor Separta SEME AKCA selaku wakil ketua 1 yang kami hormati Bapak Gatot Sugiono SEMM selaku wakil ketua 2 yang kami hormati Ibu Doktor Nuri Bulandari SEMSC selaku wakil ketua 3 yang kami hormati Bapak Doktor Erick Wijaya SEME selaku Kepala Program Studi Manajemen yang kami hormati Ibu Meta Andriani SEMM selaku Sekretaris Program Studi Manajemen yang kami hormati Ibu Doktor Wiwi Idawati SEMSI AKCA ECPA selaku Kepala Program Studi Akuntansi yang kami hormati Ibu Asri Nurahmi SEMSH selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi yang kami hormati Bapak Doktor Bambang Budi Jana SEMSJ selaku Kepala Program Studi Manajemen Keuangan Perbankan Syariah yang kami hormati Ibu Puspita SEMSI selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Keuangan Perbankan Syariah yang kami hormati Muhammad Ramadan Arga Kusuma selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen yang kami hormati Kania Oktavia Wibowo selaku Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen yang kami hormati Bapak Yudi Yunardi SEMM selaku Pembicara yang kami hormati Bapak Zulkifli SEMM selaku Moderator yang kami hormati Bapak Ibu Dosen dan yang kami banggakan Mahasiswa-Mahasiswi Indonesia Banking School yang hadir pada pagi ini. Bapak Ibu serta segenap mahasiswa-Mahasiswi, puji syukur kita pahitkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan ridonya Alhamdulillah kita dapat hadir dalam acara Kuliah Umum dengan tema Digital Marketing. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh partisipan Kuliah Umum pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Nur Intania Putri, Mahasiswi Program Studi Manajemen Angkatan 2019 selaku MC pada pagi ini. Bapak Ibu Mahasiswa-Mahasiswi beserta hadirin, izinkanlah saya menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Ketiga, bacaan doa. Keempat, sesi foto bersama. Kelima, sambutan dari Dr. Separta SEME AKCE selaku Wakil Ketua I. Keenam, pembacaan CV Moderator oleh MC. Ketujuh, pembacaan CV Pembicara oleh Moderator. Kedelapan, pemaparan materi oleh Pembicara. Kesembilan, sesi tanya-jawab. Kesepuluh, penyerahan sertifikat untuk Pembicara dan Moderator. Kesebelas, penutup. Baiklah hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah mendengarkan lagu Indonesia Raya. Sebelum memasuki acara lebih lanjut, marilah kita awali acara ini dengan berdoa yang akan dipandu oleh Saudara Rifki Alif Nugraha. Kepada Saudara Rifki Alif Nugraha, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukan kepala, bermunajat kepada Tuhan, agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan berjalan dengan lancar. Bagi yang Muslim, akan saya pimpin dan dimohon yang beragama lain untuk menyesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digital Marketing Untuk itu, Ya Allah, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridui, yang membawa berkah, rahmat, taufik, dan hidayahmu untuk kita semua. Ya Allah, Ya Koui Yo Aziz Jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit, dan penggugah semangat kami, sebagai generasi penerus bangsa dalam menjalankan amanah para parlawan kami. Sehingga kami dapat menjadi insan yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Ya Allah, Ya Wahab Satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, dan segarkanlah pemahaman kami, agar kami dapat mematih hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah, dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah, Ya Tuhan kami, Engkau lah Sang Maha Pengampuni. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Ya Allah, Ya Tuhan kami, mengingat pandemi yang sedang terjadi saat ini, berilah kesehatan untuk kami semua, dan jauhkanlah kami dari marak bahaya, Agar kami semua bisa bertemu dan menjalankan aktivitas seperti biasanya. Ya Allah, berikanlah kami kesabaran dalam menghadapi dan melewati masa-masa yang cukup sulit ini. Terima kasih kepada Saudara Rifqi Alif Nugraha. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mendengar serta mengambilkan doa kita. Amin Ya Rabbal Alamin. Sebelum melangkah ke acara inti kita pada hari ini, dimohon kepada Bapak, Ibu, dan Segena Panitia yang berada di ruang panelis untuk mengaktifkan kamera karena akan ada sesi foto bersama. Saya akan memandu untuk mengambil dokumentasi pada hitungan ketiga. Slide pertama, satu, dua, tiga. Slide kedua, satu, dua, tiga. Hadirin yang kami hormati. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Dr. Separta selaku Wakil Ketua I Indonesia Banking School untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak Dr. Separta, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Separta selaku Wakil Ketua I Indonesia Banking School atas sambutannya. Bapak Ibu berserta segenap mahasiswa-mahasiswa yang kami hormati. Selanjutnya, saya akan membacakan CV moderator. Akan saya bacakan CV Bapak Zulkifli S.E.M.M. selaku moderator pada hari ini. Education, beliau menyelesaikan pendidikan S1 Sarjana Ekonomi di STIE Indonesia Banking School pada tahun 2004 hingga 2009. Lalu beliau menyelesaikan pendidikan S2 Magister Management di STIE Indonesia Banking School. Professional Experience Beliau sebagai Relationship Manager Wholesale Funding di Bank Mega pada tahun 2016. Lalu beliau sebagai Section Hira Public Relations pada tahun 2016 hingga 2019. Kemudian beliau sebagai Marketing and Public Relations di STIE Indonesia Banking School pada tahun 2019 hingga sekarang. Beliau sebagai dosen di Indonesia Banking School pada tahun 2019 hingga sekarang. Acara selanjutnya, saya serahkan kepada Bapak Zulkifli S.E.M.M. selaku moderator pada hari ini. Kepada Bapak Zulkifli, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih, Tania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Ketua Indonesia Banking School, Ibu Dr. Kusuman Inputi S.E.M.S.H.L.M. Yang hal ini diwakili oleh Wakil Ketua I, Bapak Dr. Separta S.E.M.E.A.K.C.A. Yang terhormati Wakil Ketua II, Bapak Gatot Sugiyono S.E.M.M. Yang kami hormati, Kepala Program Studi Manajemen, Bapak Dr. Erick Wijaya. Kepala Program Studi Akuntansi, Ibu Dr. Wiwi Idawati. Kepala Program Studi MKPS, Bapak Dr. Bambang Budijana. Sekretaris Program Studi Manajemen, Ibu Meta Andriani. Sekretaris Program Studi Akuntansi, Ibu Asri Nurhani. Dan Sekretaris Program Studi MKPS, Ibu Puspita. Yang kami hormati, Bapak Ibu Dosen dan rekan-rekan mahasiswa yang hadir pada hari ini. Kita ketahui bahwa dunia pemasaran sangat dinamis perkembangannya saat ini. dewasa ini juga perusahaan banyak melakukan perubahan dari sisi pemasaran. Yang selama ini dilakukan secara konvensional, sekarang di tengah pandemi, mau tidak mau, perusahaan harus bergerak melakukan pemasaran secara online. Hal ini juga membuat perusahaan terus mengembangkan langkah-langkah dalam rangka pengembangan pemasaran digital. Kemudian, ini juga membuat experience bagi konsumen dan sudut pandang baru di mana presentasi terhadap sebuah produk ini akan terasa lebih menyenangkan. Hari ini kita akan membahas lebih detail tentang digital marketing. Bagi teman-teman yang masih kepo dan ingin bertanya, apa sih sebenarnya fungsi dan peran dari digital marketing dalam dunia pemasaran, yuk, mari kita ikuti kuliah umum ini yang kurang lebih akan ada sesi tanya-jawab pengaparan juga dari narasumber kita kurang lebih 90 menit ke depan. Dan yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan diajukan melalui fitur Q&A yang ada di bawah. Dan tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, Bapak Yudi Yunardi. Boleh ditampilin slide-nya, Bapak Yudi Yunardi saat ini merupakan senior business analyst di Indifara Group dan menyelesaikan pendidikannya pada program S1, Bachelor of Economy Marketing Management di Universitas Indonesia, dan menyelesaikan program masternya di Indonesia Banking School. Saat ini beliau merupakan bisnis analis lead at PNM Investment Management di bulan Juli 2019 sampai dengan saat ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut pembicara kita pada pagi hari ini, Bapak Yudi Yunardi. Waktu dan tempat kami, persilahkan. Baik, terima kasih Pak Yudi. Pemaharannya sangat menarik sekali. Ini ada pertanyaan Pak Yudi, kita masuk ke sesi pertanyaan langsung ya Pak Yudi ya. Ini ada pertanyaan dari Ramadan yang menanyakan bla 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 bla. Baik, Pak Yudi, tanpa terasa ini waktunya sudah di penghujung. Terima kasih banyak Pak Yudi sudah menyempatkan diri untuk hadir dan memberikan materi yang sangat menarik. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini bisa memberikan manfaat dan menambah wawasan kita semua seputar ilmu digital marketing. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya kembalikan kepada NC. Silakan, Tanian. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Yudi Yunardi dan Bapak Zulkifli atas pembahasan materi yang sangat menarik dan menginspirasi untuk kita. Baiklah Bapak Ibu beserta mahasiswa yang kami hormati. Acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada Bapak Yudi Yunardi dan Bapak Zulkifli. Penyerahan sertifikat secara virtual untuk Bapak Yudi Yunardi, SEMM selaku pembicara oleh Bapak Dr. Sparta. Pada yang hormat, Bapak Yudi Yunardi, SEMM. Dengan ini kami ucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya menjadi sebegitu bicara dalam acara kulit umum dengan tema digital marketing. Atas kontribusinya kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next. Penyerahan sertifikat secara virtual untuk Bapak Zulkifli, SEMM, selaku moderator oleh Bapak Dr. Sparta. Assalamualaikum kepada Bapak Zulkifli, SEMM. Dengan ini kami dari pimpinan mengucapkan banyak terima kasih. Kami berikan sertifikat dengan bangga kepada Bapak sebagai moderator dalam acara kulit umum dengan tema digital marketing. Semoga amal baik Bapak ini dapat diterima Allah SWT. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan mahasiswa-mahasiswa yang kami hormati, akhirnya sampailah kita di penghujung acara kulit umum pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak, Ibu, dan segenap mahasiswa-mahasiswi. Semoga acara kulit umum ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat serta pemahaman bagi kita. Atas nama seluruh panitia penyelenggara acara dari Himpunan Mahasiswa Manajemen STEE Indonesia Banking School, kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Sampai jumpa kembali pada acara kuliah umum selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol yang dianjurkan pemerintah, serta tetap produktif di tengah pandemi ini. Saya ucapkan terima kasih. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memberi komentar, ada bagus sekali. Tapi ada beberapa sedikit yang bisa menambah. Yang pertama, itu Tania sebagai MC sangat bagus. Cuma kalau boleh lipstiknya dipenuhin, Mbak. Lipstiknya yang kesehatan merah, di bawah merah. Jadi perhatian, menganggung sentrasi Pak Ijul nanti. Jadi lipstiknya dipenuhin ya, Mbak Tania. Nanti bikin gemetar Pak Ijul, Pak Ijul gemetar nanti itu. Terus yang kedua, yang siapa pembaca doa? Pembaca doa siapa tadi namanya? Luki, itu kalau handsetnya, kayaknya kurang handset mengganggu kayaknya. Dan kamu terlalu dekat dengan layar. Kenapa? Handsetnya agak mengganggu, aku kurang jelas suaranya. Oh, oke. Cuma kamu kecil. Oh, nggak bisa. Oh, nggak bisa, nggak bisa. Oh, nggak bisa, ya. Heleponnya udah nggak apa-apa. Iya, iya, iya. Oke, tapi habis doa kamu jangan langsung pergi kayak tadi, ya. Tadi dipanggil. Tadi dipanggil. Sampai kamu ke kamar mandi itu. Sama pakai peci, peci, pakai peci ya. Iya, pakai peci ya, pakai peci, Pak. Ada peci di rumah. Ada peci ya. Peci sama sorban. Ya, kopi. Rubang. Rubang. Sejadah, Pak, sekalian sejadah. Atau pakai jengot sama kumis tuh. Pake palsu, jangan palsu. Pake maju kokoh, Pak. Kamu punya kumis palsu nggak? Nggak ada, jengot palsu ada? Nggak ada. Kalau ada, boleh itu review ya. Pakai sorban, pakai peci. Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada, nggak apa-apa lah. Tapi pakai peci-peci ada? Peci ada? Peci? Peci putih yang pakai haji itu. Nanti saya tarik. Peci haji putih ya. Peci haji putih itu pakai. Pakai sorban warna merah ya. Terus kamu, lu cek senyum ya. Terus yang si Tania udah banyak senyum. Cuma lipsticknya nggak kurang. Tadi saya dicapli oleh Pak Ijul. Pak Ijul, Pak Separta, tolong kasih tau Tania. Lipsticknya kurang di atas nih. Saya menyampaikan aja. Kali Ijul ingatkan saya. Saya pergi ke bekal di Pak Separta itu. Yalah, saya ingatkan lah. Yang tiga itu mengenai ini. CV Pak Ijul ya. Itu nomor satu, nggak ada tahunnya. Kapan di lulus di ABS? Iya, nggak usah pakai tahun. Pakai tahun nggak apa? Semua pakai tahun sebenarnya. Pakai tahun, Pak? Nggak usah, Pak. Ketauan lamanya ntar, Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Harus konsisten. Nanti orang pernah nanya, kok nggak konsisten? Yang sempakai tahun, ini nggak pakai tahun ada apa. Apakah benarnya Pak Ijul ikul di ABS? Jangan-jangan. Nggak, malah. Kalau nggak, semuanya sudah punya tahun. Yang menimbulkan kata, jangan-jangan Pak Ijul. Jangan-jangan. Iya, Pak. Terus tadi itu juga, Pak, ke section half, itunya bukan public relation aja. Oh, iya. Marketing and public relation. diganti itu. Siapa yang medis? Yang medis? Yang medis? Yang medis? Kania. 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 Kania, ya. Tidak tahu. Itu aja. Selebihnya udah bagus. Sudah bagus, ya. Jol, kamu nggak pakai jas, Jol? Nggak, Pak. Nggak ada jas, Pak. Pakai jas, Pak. Kayak penganten itu, lho. Kan Jumat, Pak, nih. Baju koko, Pak. Baju koko, Jumat. Kamu udah mantap, ya. Tinggalan dulu aja. Tinggal temannya aja, ya. Ujungnya itu, ya. Coba pakan kamu, ya. Lalu, ya, insya Allah lah, ya. Lagi, cuman itu aja, Rik. Yang tiga tuh, Rik. Makasih, Rik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Erik, mau tanya sedikit, Pak. Nanti kan pasparta aja berarti yang disebut, ya. Pak Gatot nggak ada, kan, Pak, ya? Pak Gatot ada. Oh, ada. Cuman, waketiga nggak ada. Pak Tiga kan ada di sebelah. Oh, yaudah, berarti Pak Gatot aja sama Pak Separta. Ya. Nah, kemudian yang tadi, Intania, pada saat pembukaan itu, kasih tau aja, Ibu Titu, dalam hal ini diwakili oleh Pak Dokter Separta, gitu. Pak Torma, Ibu Titu. Ya, yang tolong Ibu Titu, dalam hal ini diwakili sama Dokter Separta, Pak Ketua Satu, gitu. Kemudian itu, silakan saya, apa, kata sebutkan tetap rambut itu, ya. Kata sebutkan rambut itu, dalam hal ini diwakili oleh Pak Separta, gitu ya. Nah, betul, ya. Kemudian tadi, Pak Mas Mata, apakah tidak panjang sekali tadi, ya? Pertama, pimpinan ya, terus pembicara. Kemudian yang kedua, Kaprodi PIC-nya, manajemen. Seribu yang saya sebutkan nama. Itu yang penting. Karena PIC-nya, Pak Eri sebutkan namanya. Itu aja, ya. Selebihnya, bilang aja, Bapak Ibu, Kaprodi, Akutansi, NKPS, Sekrodi. Itu sebutkan aja, sebutkan saya pakai namanya, gitu. Saya juga. Lamaan tadi di situnya, tadi. Ya, panjang ya, Pak. Oh, iya. Panjang sekali. Sama juga, Intania, ini kok, ini ya. Kamu kan pakai background yang di belakang, ya? Iya, Pak. Tapi kayak pecah-pecah, ya, ini ya. Enggak stabil kayak Mas Ijo, nih. Sinyal kayaknya, Pak. Di saya, enggak, Pak. Di saya jelas, Pak. Oh, jelas, ya? Stabil kok, jelas, Pak. Oh, jelas. Oh, yaudah. Terutama kaniannya jelas. Terutama kaniannya jelas sekali. Jelas lipstick-nya, ya, Pak? Kurang lipstick, Pak. Jelas lipstick-nya, Pak. Sama ini, Intania, kamu kacamatanya diganti, dong. Gue udah kacamatel lain, Pak. Agak trendy, gitu, loh. Nanti minta beri insal Mas Ijo, kacamatel. Aduh. Yaudah, oke, Pak. Sudah cukup, ya. Yaudah cukup, ya. Kemudian, nanti, ya, jam 8.55 itu dibuka semua, ya. Dibuka semua. Jangan sampai nanti tidak kelihatan yang ini, ya. Yang sudah datang. Betul, Pak. Betul, Pak. Ini zoom biasa, Pak. Bukan zoom webinar. Oh, gitu. Iya, 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 iya. Nah, kemudian nanti tuh ada musik-musik nggak sebelum mulai? Ada kayak instrumental, gitu? Ada nanti. Ada, Pak. Ada. Ada, ya. Ada. Sudah siapin, sih, ada. Tapi instrumentalnya yang enak, ya. Yang pengantar tidur itu enak. Ada, kan, instrumentalnya rock. Rock itu, jangan lupa. Ada, kalau instrumental country, slow country, gitu, ya. Iya. Bisa juga. Nanti kita on time jam 9, ya. On time aja jam jam 9. Mau peserta yang berapapun, itu on time jam 9. Kemudian jam 8.55, dibuka semua. Sehingga kelihatan semua pesatannya, ya. Kalau sebelumnya mau ditanggirin apapun, nggak apa-apa. Ini review udah pake kupiah, Rik. Ah, itu bagus, Pak. Manggap, gitu. Soleh. Ya, udah, Pak. Anak Soleh, kamu. Anak Soleh. Kayak anak Soleh dan beriman kelihatannya. Anaknya Pak Zul, Pak. Oh, Pak Zul, tuh. Zul Fison. Kayak Presiden-nya, Pak. Republikan yang apa? Presiden Republik yang dia cakap TV itu siapa namanya? Siapa, Pak. Yang Presiden Republik itu, loh. Carnilias, Carnilias. Carnilias, Pak. Acara udah lama, udah lama acaranya. Saya udah ngejaran yang muncul. Gue ke Amir Biki juga, Amir Biki. Nggak tahu, Pak. Nggak ada, Pak. Amir Biki. Saya seberlahir, Pak. Amir Biki, Pak. Amir Biki sekampung, Majul, Tanyong Priok. Makassar. Ya udah, Pak. Kita stop dulu, Pak. Siapa tahu, Pak Panitia mau ada persiapan apapun. Nanti kita gabung lagi, ya. Jam 8.55. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift, ya. Iya. Oke. Gimana, Pak? Buset. Disuruh pake sorban nggak tuh, gue. Pake sorban. Eh, gue ada sorban. Gue terlalu dulu. Gojek, gojek. Gue gojek. Ternyata zoom biasa, ternyata gue kira lebih. Tapi enakan zoom ini sih. Dipada wabarakatuh. lo gak ada kelas gue gak ada kelas pamuklis jam berapa? dipanggilin, ramah-ramah masuknya ramah ramah gak masuk ya ramah apakah kita masuk dengan 200 oke selamat menikmati 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 agar lulusan Indonesia Banking School bisa menjadi sarjana ekonomi yang siap bekerja pada berbagai bidang. Tujuan kedua adalah mempersiapkan agar alumni Indonesia Banking School mampu bersaing pada lapangan kerja yang tersedia pada masyarakat ekonomi ASEAN. Seperti diketahui, pada tahun 2020 Indonesia akan bergabung dalam pasar tunggal industri keuangan dan perbankan. Dewasa ini, Indonesia Banking School menyelenggarakan pendidikan untuk dua strata, yaitu strata satu yang memiliki tiga program studi, yaitu program studi akuntansi, program studi manajemen umum, dan program studi manajemen keuangan dan perbankan syariah. Dalam rangka mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja yang berwawasan revolusi industri 4.0, pada tahun 2019 akan dibuka program studi baru, yaitu program studi ekonomi digital. Program strata dua magister manajemen menyelenggarakan empat konsentrasi, yaitu manajemen keuangan dan perbankan, manajemen pemasaran, manajemen risiko, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen keuangan dan perbankan syariah. Untuk program sarjana ekonomi serata satu, proses perkuliahan dilaksanakan dalam empat tahap. Tahap pertama adalah perkuliahan yang berkaitan dengan teori ekonomi yang merupakan dasar dari mata kuliah yang diambil pada semester-semester berikutnya. Tahap kedua adalah semester 3 sampai dengan semester 6, di mana mahasiswa telah memilih program studi yang diminati, dan mereka mengikuti perkuliahan sesuai dengan jurusan yang diambil. Pada empat semester ini, mahasiswa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jurusannya, dan mereka mengikuti perkuliahan di kelas dan latihan praktek terutama menggunakan laboratorium minibank. Tahap ketiga adalah pada semester 7, di mana mahasiswa mengikuti praktek kerja atau magam, yang dilaksanakan pada lembaga-lembaga keuangan dan perbankan, termasuk lembaga regulator seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bursa Efek Jakarta. Selama satu semester, mahasiswa menghadapi suasana bekerja yang sangat berbeda dengan suasana belajar di kampus. Tahap keempat adalah semester 8, di mana mahasiswa bertugas untuk menyelesaikan tugas akhirnya, berupa penyusunan skripsi, dan mengikuti kursus-kursus untuk memperoleh sertifikasi profesi. Kursus-kursus yang dimaksud meliputi General Banking I, Manajemen Risiko, Public Speaking, dan Ekonomi Digital. Sertifikat yang diperoleh dari kursus-kursus ini akan dipergunakan sebagai sertifikat keterangan pendamping ijasa. Pada akhir mata kuliah ke Bank Sentralan, setiap mahasiswa berkunjung ke kantor-kantor perwakilan Bank Indonesia selama dua minggu. Di kantor Bank Indonesia tersebut, mahasiswa memperoleh penjelasan tentang praktek pelaksanaan tugas-tugas Bank Sentral yang meliputi pengendalian moneter dan sistem pembayaran. Kerja praktek terkait dengan kegiatan operasional keuangan dan perbankan dilaksanakan selama empat bulan pada 20 bank umum, baik konvensional maupun syariah. Selain itu, mahasiswa juga dapat memilih untuk melakukan praktek kerja pada lembaga keuangan lain, seperti Bursa Efek Jakarta dan kantor akuntan publik. Untuk mencapai dua tujuan dalam pengembangan IBS, Indonesia Banking School menyelenggarakan lima kegiatan yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa. Yang pertama adalah kewajiban bagi seluruh mahasiswa untuk memiliki agama dan sedapat mungkin mempraktekan ibadah agama yang dianutnya. Yang kedua adalah kewajiban untuk mengikuti pendidikan tentang wawasan kebangsaan yang bertujuan agar setiap mahasiswa memiliki pemahaman dan mencintai empat pilar kebangsaan, yaitu NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bineka Tunggal Ika. Program ini dilaksanakan bekerjasama dengan Resimen Induk Kodam Jaya. Persyaratan ketiga bagi mahasiswa adalah bebas dari narkoba. Seluruh calon mahasiswa dites oleh Badan Nasional Narkotika untuk memastikan bahwa calon mahasiswa tidak terpapar oleh penggunaan narkoba. Kegiatan keempat adalah pelatihan soft skill bagi mahasiswa dalam hal berorganisasi dan keterampilan berbicara di muka umum. Kegiatan kelima adalah pelatihan untuk berbicara di dalam bahasa Inggris yang dilaksanakan dengan media perkuliahan menggunakan dua bahasa bilingual, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Indonesia Banking School telah menjalin kerjasama dengan empat perguruan tinggi dari luar negeri, yaitu Murdoch University dari Australia, Chwain University of Technology dari Afrika Selatan, University of Technology Mara dari Malaysia, dan Khonkain University dari Thailand. Bentuk kerjasama dengan ini meliputi pertukaran mahasiswa, penelitian bersama dosen maupun mahasiswa, pertukaran dosen tamu untuk menampung pertukaran mahasiswa dari luar negeri, sejak tahun 2018 di Indonesia Banking School telah dibuka kelas khusus dengan media bahasa Inggris, yang diperuntukkan bagi mahasiswa dari luar negeri maupun mahasiswa Indonesia yang sudah lancar berbahasa Inggris. Indonesia Banking School menyesuaikan perkembangan revolusi industri 4.0 dengan menyelenggarakan pendidikan yang mengajarkan mata kuliah-mata kuliah baru seperti data science, big data, digital technologies and channels, dan design thinking. Pada setiap silabus perkuliahan, terutama yang berkaitan dengan teknologi, disisipkan bahan perkuliahan baru yang memuat pengetahuan dan keterampilan dalam pemanfaatan teknologi. selamat menikmati. Assalamualaikum Pak Yudi Selamat datang Pak Yudi Assalamualaikum Pak Ertik, terima kasih Assalamualaikum Pak Yudi Assalamualaikum Pak Yudi Waalaikumsalam Assalamualaikum Pak Yudi Assalamualaikum Pak Yudi Assalamualaikum Pak Yudi Terakhir kita di kantin Sudah lama banget ya Sehat ya Pak Yudi ya Sehat Anak-anak gimana anak-anak Sangat sehat Pak Alhamdulillah Alhamdulillah Bapak, Ibu, dan seluruh mahasiswa mahasiswi Perlu kami sampaikan Acara akan dimulai Untuk menjaga ketertiban acara Kami mohon kepada hadirin untuk dapat menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua Shalom, Om Swastiastu, Namu Budaya, dan salam kebajikan Yang terhormat, Ibu Dr. Kusumani Tuti Santi Harmi Sutyono SHLLM Selaku Ketua Indonesia Banking School Yang akan diwakilkan oleh Bapak Dr. Separta S.E.M.A.K.C.E. Selaku Wakil Ketua 1 Yang kami hormati Bapak Gato Tsugyono S.E.M.M. Selaku Wakil Ketua 2 Yang kami hormati Ibu Dr. Nuri Wulandari S.E.M.S.C. Selaku Wakil Ketua 3 Yang kami hormati Bapak Dr. Erik Jaya S.E.M.E. Selaku Kepala Program Studi Manajemen Yang kami hormati Ibu Meta Andriani S.E.M.M. Selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Yang kami hormati Ibu Dr. Wiwi Widawati S.E.M.S.I.A.K.C.E.S.P.E. Selaku Kepala Program Studi Akuntansi Yang kami hormati Ibu Atri Nurahmi S.E.M.S.H. Selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Yang kami hormati Bapak Dr. Bambang Budijana S.E.M.S.J. Selaku Kepala Program Studi Manajemen Keuangan Perbankan Syariah Yang kami hormati Ibu Puspita S.E.M.S.I. Selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Keuangan Perbankan Syariah Yang kami hormati Muhammad Ramadan Arga Kusuma Selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen Yang kami hormati Kania Oktavia Wibowo Selaku Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen Yang kami hormati Bapak Yudi Yunadi S.E.M.M. Selaku Pembicara Yang kami hormati Bapak Zulkifli S.E.M.M. Selaku Moderator Yang kami hormati Bapak Ibu Dosen Dan yang kami banggakan Mahasiswa-Mahasiswi Indonesia Banking School Yang telah hadir pada pagi ini Bapak Ibu serta segenap Mahasiswa-Mahasiswi Puji syukur kita panjatkan Kehadiran Allah SWT Karena berkat rahmat Dan ridonya Alhamdulillah Kita dapat hadir Dalam acara Kuliah Umum Dengan tema Digital Marketing Kami ucapkan Selamat datang Kepada seluruh Partisipan Kuliah Umum Pada pagi hari ini Perkenankanlah Saya Nur Indrania Putri Mahasiswi Program Studi Manajemen Angkatan 2019 Laku MC Pada pagi ini Bapak Ibu Mahasiswa-Mahasiswi Beserta hadirin Izinkanlah Saya menyampaikan Susunan acara Sebagai berikut Pertama Pembukaan Kedua Mendengarkan lagu Indonesia Raya Ketiga Pembacaan doa Keempat Sesi foto bersama Kelima Sambutan dari Doktor Sparta S.E.M.E. Akasie Selaku Wakil Ketua I Keenam Pembacaan CV Oleh moderator Oleh MC Ketujuh Pembacaan CV Pembicara oleh moderator Kedelapan Pemaparan materi Oleh pembicara Kesembilan Sesi tanya-jawab Kesepuluh Penyerahan sertifikat Untuk pembicara Dan moderator Kesebelas Penutup Baiklah Hadirin yang kami hormati Acara selanjutnya Adalah mendengarkan Lagu Indonesia Raya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sebelum memasuki acara lebih lanjut Marilah kita awali acara ini Dengan berdoa Yang akan dipandu oleh Saudara Rifki Alif Nugraha Kepada Saudara Rifki Alif Nugraha Waktu dan tempat Kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah sejenak kita bersama-sama Menundukan kepala Bermunajat kepada Tuhan Agar kegiatan kita hari ini Diberkahi Dan bisa berjalan dengan lancar Bagi yang muslim Akan saya pimpin Dan dimohon yang beragama lain Menyesuaikan Aduzubillahimin saytoni rojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Hamdan syakirin Hamdan naimin Hamdan yu'ani amahu wa kafiu mazidah Ya Rabbana lakal hamdu Kamayam bagi Lijalati Wajikal Harimi Wa azikimi Sultan Allahumma sali wa salim Ala sayidina Muhammad Wa ala alihi wa sohbihi ajma'in Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Tidak ada kata dan rasa Yang pantas kami panjatkan Kepadamu Pada pagi hari ini Selain syukur kami Atas segala nikmat dan hidayah Yang sudah engkau anugerahkan Sehingga kami bisa hadir bersama Untuk mengikuti kegiatan kuliah umum Dengan tema digital marketing Untuk itu Jadikanlah acara ini Sebagai acara yang engkau ridhoi Yang membawa berkah Rahmat Taufik Dan hidayahmu Kita semua Ya Allah Ya Kowiyu Aziz Jadikanlah kegiatan ini Sebagai penyegar Pembangkit Dan penggugah semangat kami Sebagai generasi bangsa Dalam menjalankan amanah Para pahlawan kami Sehingga kami Dapat menjadi insan Yang berguna bagi Nusa Bangsa Dan agama Ya Allah Ya Wahab Satukanlah Hati kami Padukanlah langkah kami Dan segarkan Pemahaman kami Agar kami dapat Mematik hikmah Yang terkandung di dalamnya Jadikanlah kegiatan ini Sebagai amal ibadah Dan dapat terlaksana Dengan baik Dan sukses Ya Allah Ya Tuhan kami Engkaulah Sang Maha Pengampun Ampunilah Dosa dan kesalahan kami Dosa pemimpin kami Serta dosa dan kesalahan Kedua orang tua kami Ya Allah Ya Tuhan kami Mengingat pandemi Yang sedang terjadi saat ini Berilah kesehatan Untuk kami semua Dan jauhkanlah Dari marak bahaya Agar kami Bisa bertemu Dan menjalankan Aktivitas Seperti biasanya Ya Allah Berikanlah kami Kesabaran Dalam menghadapi Dan melewati Masa-masa Yang cukup sulit ini Berikanlah Doa dan pinta kami ini Terima kasih kepada saudara Rifqi Alif Nugraha Semoga Tuhan Yang Maha Esa Mendengar Serta mengabukan Doa kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Sebelum melangkah Ke acara inti kita Pada hari ini Dimohon kepada Bapak, Ibu Dan segenap panitia Yang berada di ruang panelis Untuk mengaktifkan kamera Karena akan ada Sesi foto bersama Saya akan memandu Untuk mengambil dokumentasi Pada hitungan ketiga Slide pertama Satu Dua Tiga Slide kedua Satu Dua Tiga Slide ketiga Satu Dua Tiga Dan slide keempat Satu Dua Tiga Hadirin yang kami hormati Selanjutnya kami persilahkan Kepada Bapak, Dr. Separta Selaku Wakil Ketua Satu Indonesia Banking School Untuk memberikan sambutan Kepada Bapak, Dr. Separta Waktu dan Tempat Waktu dan Tempat kami Silahkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Buat kita semua Alhamdulillah Rabbil Alamin Puji dan syukur Marilah sama-sama kita panjatkan Kehadiran Allah SWT Atas limpan, rahmat, nikmat, dan kerunianya Yang diberikan kepada kita Sekalian Sehingga Alhamdulillah Kita masih Bisa berkumpul Dalam Acara yang akan Kita laksanakan nantinya Pada kesempatan ini Ijinkan saya Ucapkan salah hormat Kepada Bapak, Ibu, Pimpinan Indonesia Banking School Ibu, Dr. Kusumaning Kuti S. Sutiono Yang saya hormati Dalam kesempatan ini Berhadir Kemudian Bapak Gatot Sugiono Sebagai wakil ketua 2 Kemudian Ibu, Dr. Nuri Sebagai wakil ketua 3 Dan juga kepada Bapak Pembicara Bapak Yudi Yunadi S.A.M.M Adalah Senior Business Analyst Indifara Group Sebagai pembicara kuliah umum hari ini Kemudian kepada Moderator Kuliah Umum Itu Bapak Sul Kifli S.A.M.M Ibu selaku Kepala Bidang Marketing Indonesia Banking School Kemudian para pimpinan IBS Seperti Bapak Dr. Erik Wijaya Kaprodi Marjemen Yang sekaligus Sebagai PIC acara ini Dan juga Sekprodi Ibu Mata Andriani Dan Sekprodi Akutasi Ibu Asri Dan juga Bapak Dr. Bambang Bapak Ibu Dr. Iwi Sebagai Kaprodi Mkps Dan Kaprodi Akutansi Dan Bapak Ibu dosen Indonesia Banking School Yang kami hormati Yang saya cintai juga Para adik-adik mahasiswa Di Indonesia Banking School Para hadirin Yang saya hormati Khususnya adik-adik mahasiswa Yang saya cintai Tujuan kuliah umum ini adalah Untuk Memberikan Lawasan Pengetahuan Umum Terkait dengan Perkembangan teori Dan praktek Yang ada di Kandasat ini Dan ke depan Terutama bagi dosen Dan mahasiswa Indonesia Banking School Untuk itu Semester Gajir ini Dan adanya Perubahan arah Dan kurikulum IBS Tahun 2020 Maka kami Mengadakan Kuliah umum Seri Digital Teknologi Dan beberapa Kuliah umum Yang topiknya Di luar Digital Teknologi Seperti Perbankan Dan keuangan Hari ini adalah Kuliah umum Terakhir Seri Kelompok Mata kuliah Digital Teknologi Yang telah Berlangsung Sejak Tanggal 25 September Dan berakhir Pada hari ini Tanggal 18 Desember 2020 Hal mana Kami lakukan Terkait dengan Perubahan Kurikulum 2020 Topik Kuliah umum Seri Digital Teknologi Yang telah Daksanakan Adalah Topik-topik Yang terkait Dengan Mata kuliah Digital Teknologi Pertama Ada Big data Dan data Science Yang kedua Design thinking Yang ketiga Financial Teknologi Yang keempat Kirausahaan Digital Yang kelima Financial Teknologi Yang keenam Financial Headway Yang tujuh Digital Banking Dan hari ini Kuliah umum Terkait dengan Mata kuliah Digital Marketing Pada tanggal 18 Desember Pada hari ini Semoga Kuliah umum Yang telah Kami laksanakan Bermanfaat Bagi para Mahasiswa Dan juga Para dosen Pengajar Mata kuliah Ini dan Mata kuliah Yang lain Indonesia Baking School Para hadirin Yang saya Hormati Saya yakin Para peserta Kuliah umum Ini Tentu Pernah Melihat Suatu Brand Produk Perusahaan Yang melakukan Digital Campaign Atau Kampanye Online Atau mungkin Anda juga Pernah Melihat Melalui Website Dan Sosial Media Suatu Perusahaan Belakang Ini Memang Semua hal Sebut Tentu Saja Sering Anda Lihat Karena Media Sosial Bisa Di HP Di Mana Mana Saja Dan Kapan Saja Bisa Anda Lihat Nah Hal Demikian Yang disebut Dengan Istilah Digital Marketing Konsep Dan Penerapa Digital Marketing Adalah Hal Yang Dilakukan Untuk Mendongkrak Penjualan Produk Dan Suatu Brand Sering Dengan Tentu Di Dunia Bisnis Juga Semakin Bervariasi Salah Satunya Adalah Trend Digital Marketing Lalu Seperti Apakah Sebuah Digital Marketing Diterapkan Dalam Bisnis Yang Menjual Produk Tentu Untuk Menjawab Pertanyaan Itu Anda Bisa Menyimak Penjelasan Dari Bapak Yudi Yunadi Yang Memahami Banyak Hal Terlibat Dalam Praktik Digital Marketing Semoga Kulit Umum Ini Dapat Menambah Hawasan Pemahaman Tentang Digital Marketing Dan Praktik Dunia Bisnis Pertanyaan Rolfan Dapat Diajukan Kepada Pembicara Bagaimana Dampak Revolusi Industri 5.0 Yang lebih Society Terhadap Kegiatan Digital Marketing Kedepan Dan Bapak Yudi Ini Alumni IBS Dan Juga Masih Suasa Dulu Waktu Tahun 2012 Dan Juga Istrinya Termasuk Masih Suasa Di MMIBS Semoga Beliau Dibisa Sukses Dan Juga Pengajar Tidak Tetap Dibisa Bikin School Perhadirin Yang Sehormati Semoga Kulit Umum Yang Akan Dibak Oleh Pak Yudi Yunadi Yang Sudah Mempunyai Pengalaman Dalam Bidang Digital Teknologi Nantinya Dapat Bermanfaat Bagi Adik Mahasiswa Dalam Memahami Apa Itu Digital Marketing Praktik Di Lapangan Serta Terlalu Depan Semoga Beli Dapat Perjalanan Baik Demikian Dapat Sampaikan Semoga Dapat Perjalanan Baik Dan Selalu Dindungi Oleh Allah Amin Ya Rabi Al-Amin Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Bapak Doktor Separta Selaku Wakil Ketua Satu Indonesia Banking School Atas Sambutannya Bapak Ibu Beserta Segenap Mahasiswa Mahasiswa Yang kami Hormati Selanjutnya Saya akan Membacakan CV Moderator Akan Saya Bapak Zulkifli SEMM Selaku Moderator Hari ini Bapak Zulkifli SEMM Menyelesaikan Pendidikan S1 Sarjana Ekonomi Di SDE Indonesia Banking School Jakarta Pada Tahun 2004 Hingga 2009 Lalu Beliau Menyelesaikan Pendidikan S2 Magister Management Di SDE Indonesia Banking School Beliau Sebagai Relationship Manager Wholesale Funding Di Bank Mega Pada Tahun 2016 Lalu Beliau Sebagai Section Head Marketing and Public Relations Pada Tahun 2016 Hingga 2019 Kemudian Beliau Sebagai Marketing and Public Relations Di SDE Indonesia Banking School Pada Tahun 2019 Hingga sekarang Beliau Sebagai Dosen Di Indonesia Banking School Pada Tahun 2019 Hingga Sekarang Acara Selanjutnya Saya Serahkan Kepada Bapak Zulkifli SAMM Selaku Moderator Pada Hari Ini Kepada Bapak Zulkifli Waktu Dan Tempat Kami Persilahkan Baik Terima Kasih Tania Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Yang Saya Hormati Ketua Indonesia Banking School Ibu Doktor Kusuman Ingetuti S. S. H. L.M. Yang Dalam Hal Ini Diwakili Wakil Wakil Ketua Satu Bapak Doktor Separta S. M.M. AKCA Wakil Ketua Dua Bapak Gatot S. M.M. Yang Saya Hormati Kepala Program Studi Manajemen Bapak Doktor Erik Wijaya Kepala Program Studi Akuntansi Ibu Doktor Wiwi Idawati Kepala Program Studi MKPS Bapak Bambang Budijana Dan Sekretaris Program Dari Program Studi Manajemen Akuntansi Dan Manajemen Keuangan Dan Perbankan Syariah Narasumber Kita Hari Ini Bapak Yudi Yunar Di S.A.M.M. Bapak Ibu Dosen Dan Rekan-rekan Mahasiswa Dan Mahasiswi Indonesia Banking School Yang Sudah Hadir Pagi Hari Ini Seperti Kita Ketahui Bahwa Pemasaran Berkembang Sangat Dinamis Perusahaan Perusahaan Dewasa Ini Melakukan Perubahan Pada Teknik Pemasarannya Di Tengah Situasi Pandemi Ini Sangat Sulit Untuk Melakukan Pemasaran Secara Offline Hal Ini Membuat Perusahaan Mengambil Langkah-langkah Dengan Melakukan Pemasaran Secara Digital Selain Dapat Menjangkau Lebih Luas Digital Marketing Ini Juga Memberikan Sebuah Experience Dan Sudut Pandang Yang Berbeda Serta Menyenangkan Kemudian Pemasaran Digital Ini Juga Disajikan Lebih Kreatif Yang Akhirnya Mampu Menarik Nah Hari Ini Kita Akan Membahas Lebih Detail Tentang Digital Marketing Jadi Bagi Teman-teman Yang Masih Kepo Pengen Tahu Kira-kira Fungsi Dan Peran Digital Marketing Dalam Dunia Pemasaran Yuk Mari Kita Ikuti Kuliah Umum Hari Ini Yang Berlangsung Kurang Lebih 90 Menit Kedepan Dan Bagi Teman-teman Bapak Ibu Dosen Yang Ingin Bertanya Silahkan Mengajukan Pertanyaan Pada Fitur Chat Yang Ada Di Bawah Dan Saya Akan Membacakan Pertanyaannya Pada Sesi Tanya Jawab Setelah Pemaparan Materi Oleh Narasumber Baik Pada Kesempatan Hari Ini Sudah Hadir Narasumber Kita Bapak Yudi Yunardi SEMM Jadi Sebelum Acara Ini Kita Mulai Izinkan Saya Untuk Membacakan Narasumber Memperkenalkan Narasumber Kita Hari Ini Baik Bapak Yudi Yunardi Menyelesaikan Pendidikan Pada Program S1 Di Universitas Indonesia Dan Menyelesaikan Program Masternya Di Indonesia Banking School Beliau Juga Memiliki Pengalaman Yang Luar Biasa Sebab Tengyo Biasa Fati Biasa 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 Terima kasih. Terima kasih. Baik, mari kita sambut membicara kita hari ini Bapak Yudi Yunardi. Silakan Pak Yudi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semua. Kita akan mulai nanti kuliah umum ini untuk membicarakan digital marketing. Tapi nanti untuk awalnya, karena ini banyak menampilkan audio visual, jadi kalau nanti di layar rekan-rekan pembicara apa, tidak terdengar suara, itu nanti di sebelah kiri bawah ada pilihan call over internet. Itu diaktifkan saja. Nanti ada keterangan juga di materi. Oke, sebentar ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Suaranya kedengeran nggak? Kedengeran. Kedengeran Pak Yudi? Sudah kedengeran. Sudah kedengeran. Sudah kedengeran. Sudah kedengeran. Satu kedengeran. Sudah kedengeran. Terima kasih. 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 YouTube. Terima kasih. 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 yang berkualitas dan aktif sehingga nantinya akan menjadi pelanggan. Selain itu, komunitas yang berkualitas nantinya juga akan mendukung produk kita, yaitu dengan menawarkan produk kita dari mulut ke mulut. Contoh lain adalah Xbox dari Microsoft yang walaupun lahir belakangan, namun sudah bisa menyaingi PlayStation dalam hal banyaknya game yang tersedia. Ini karena sebelum Xbox diluncurkan, Microsoft sudah membangun kerjasama yang baik dengan komunitas developer game yang ada, yaitu dengan memberikan SDK atau Software Development Kit secara gratis dan memberikan akses yang mudah kepada para developer untuk membuat game di platform Xbox. Kolaborasi, yaitu melibatkan publik dalam perkembangan bisnis. Pernah dengar istilah crowdsourcing atau crowdfunding? Yaitu, biasanya perusahaan kecil menawarkan prototipe nyata kepada publik dan orang yang tertarik bisa ikut patungan mendanai agar prototipe tersebut dapat diproduksi secara massal. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh perusahaan kecil saja. Perusahaan besar seperti Canon, Sony, dan lain-lain juga melakukannya. Intinya adalah menjalin kerjasama dengan pelanggan yang ada, membangun rasa turut memiliki kepada publik secara luas. Karena digital marketing ini terbukti efektif, kita melihat banyak perusahaan besar yang menampilkan cerita tentang pelanggan yang puas dengan produknya, baik dalam bentuk video, testimoni, maupun blog. Karena saking efektifnya, bahkan cara ini dapat digunakan secara negatif. Inilah yang melahirkan pekerjaan yang namanya buzzer. Tugas buzzer ini adalah merekayasa, memutarbalikan, memberikan potongan fakta atau menyodorkan fakta di luar konteks. Contohnya, tiba-tiba ada orang posting bahwa McDonald's di Manado menjual daging dari kelelawar. Orang awam yang tidak tahu apa-apa, pasti akan langsung marah. Karena tahu bahwa sekarang lagi pandemi COVID-19. Dan salah satu penyebabnya adalah dari kelelawar. Fakta apa yang disembunyikan di sini? Saya yang pernah tinggal di Manado tahun 80-an, di sana kelelawar beku dijual di supermarket untuk dimasak. Makan daging kelelawar itu hal yang biasa di Manado. Jadi, kalau ada orang Manado yang lihat postingan tersebut, ya dia sih biasa aja. Nggak mungkin marah. Tapi, orang biasa yang nggak tahu kalau di Manado emang biasa makan kelelawar, ya pasti jadi marah. Kemungkinan yang kedua adalah, dulu mungkin McDonald's pernah menjual daging kelelawar tersebut, namun sekarang sudah tidak. Kemungkinan ketiga, ada orang yang pesen paket nasi, kemudian dimakan pakai daging kelelawar yang dibawa dari rumah. Contoh lain, Dulu ingat nggak, kita pernah ditakut-takuti dengan HP yang mudah sekali meledak. Kalau lagi di-charge, terus terima telepon, bisa tiba-tiba meledak tuh HP. Dikasih lihatlah foto-foto yang mengerikan dari orang yang terbakar badannya, kepalanya, kasur tempat tidurnya. Tahu nggak, itu asal mulanya dari mana? Dari perang antara Apple dan Samsung Galaxy Note 4-nya. Samsung pernah bermasalah dengan baterai. Ributlah buzzernya Apple. iPhone juga dulu pernah bermasalah dengan baterai. Ributlah buzzernya Samsung. Konten awalnya adalah Baterai Samsung gampang meledak. Baterai Apple gampang meledak. Namun, berita tersebut mengalami banyak distorsi di masyarakat, sehingga jadinya baterai HP secara umum gampang meledak. Walaupun memang ada kasus, namun itu penyebabnya bukan dari baterai. Namun dari chargernya yang memang super abal-abal. Misalnya, harga charger normal itu rata-rata Rp 50.000. Yang paling murah Rp 30.000-an lah. Nah, ini, dia beli charger harga Rp 5.000-an. Ya, mau berharap apa? Seperti pada kuliah saya mengenai Big Data, bahwa Internet of Things akan memberikan kita feedback yang sangat besar. Data yang kita peroleh dari aktivitas digital marketing akan kita pergunakan untuk menilai efektivitas dari program digital marketing yang kita jalankan. Suka atau tidak suka, digital marketing adalah kekuatan yang dominan untuk mempromosikan bisnis dalam dunia digital. Kepada siapapun yang alergi atau gaptek terhadap dunia internet dan digital, mulailah berubah. Karena, dunia sendiri sudah berubah. Seperti banyak hal lain di dunia ini, dunia digital selain mengandung aspek positif, juga mengandung aspek negatif. Kita dapat melakukan banyak pekerjaan dengan cepat. Namun, kompleksitas di balik layar juga semakin bertambah. Cara-cara orang untuk menipu juga semakin canggih. Dunia sekarang sudah memulai revolusi digital, dan sekarang kita sedang berada di dalamnya. Sekarang kita akan melihat komponen utama dari digital marketing. komponen utama dalam digital marketing adalah yang pertama, CEO atau Search Engine Optimization, yang kedua adalah SEM atau Search Engine Marketing, yang ketiga adalah Affiliate Marketing, yang keempat, Influencer Marketing, yang kelima, Content Marketing, yang keenam, Social Media Marketing, yang ketujuh, Display Advertising atau Banner Ads, yang keelapan, Email Marketing, yang kesembilan, PPC atau PPI, Pay Per Click atau Paper Impression, yang ke sepuluh terakhir adalah Online Reputation Management atau ORM. Sekarang kita lihat contoh yang pertama, yaitu Search Engine Optimization. CEO atau Search Engine Optimization adalah bagaimana sebuah situs berusaha untuk muncul di urutan atas dari hasil mesin pencarian. Algoritma dari mesin pencarian biasanya menempatkan situs di urutan atas dari hasil pencarian berdasarkan traffic dari situs tersebut, yaitu seberapa sering dikunjungi orang, berapa lama umur situs, berapa banyak backlink dari situs tersebut, Backlink adalah jika sebuah situs menyediakan link untuk ke situs lainnya. Biasanya ini terjadi pada saat affiliate marketing. Search Engine Marketing adalah jika sebuah situs secara CEO tidak muncul paling atas, tapi dia membayar mesin pencari untuk menampilkannya pada posisi atas. Hasil pencarian sebenarnya dimulai di sini. Affiliate Marketing adalah jika sebuah situs, contoh di sini adalah dpreview.com, memberikan link langsung ke website lain, yaitu dalam hal ini amazon.com, ini juga dinamakan Backlink. Influencer Marketing adalah pemasaran dengan mempergunakan influencer, yaitu orang yang sudah memiliki banyak pengikut di sosial media untuk memasarkan suatu produk. Dalam contoh ini, kita lihat sebuah akun Instagram, yaitu Canadian Bros, yang biasanya memposting kegiatan dari anjing bersaudara ini, kemudian memasarkan jam tangan bermerek Daniel Wellington. Pada contoh kedua, kita lihat seorang influencer atau traveler vlogger bernama Colesnape memasarkan Sunpix Resort. Pada contoh ketiga, adalah konten marketing dibantu penggunaan influencer. Pada akun Instagram ofisial Sony memasarkan HP Xperia seri terbaru. Untuk menunjukkan kehebatan kemampuan zoomnya, Sony mengadakan sayembara dengan mengundang belasan influencer untuk ikut menyebarkan via sosial media, untuk menemukan kata tersembunyi di dalam foto. Peserta harus zoom in ke dalam foto tersebut untuk mencari kata yang tersembunyi. Sekarang kita akan melihat konten marketing atau biasa disebut product placement pada serial drama Korea berjudul It's OK Not Be OK. yang memasarkan HP terbaru dari Samsung yaitu Galaxy Z Flip HP ini juga muncul pada serial drama Korea yang lain yaitu Flowers of Evil. Di dalam animasi ini kita tidak perlu menebak HP apa yang dipegang karena hanya satu HP yang layarnya bisa dilipat seperti itu yaitu Samsung Galaxy Z Flip. sekarang kita akan melihat contoh lawan atau kebalikan dari konten marketing biasanya pembuat film atau serial akan mengajukan proposal kerjasama kepada penjual untuk memasarkan produknya namun di sini Samsung menolak untuk kerjasama memasarkan notebook pada serial It's OK Not Be OK sehingga notebook Samsung ini namanya diganti menjadi Namsung. Sekarang kita akan melihat contoh klasik yang gamblang ini adalah film Top Gun yang sekarang sedang dibuat versi terbarunya yaitu Maverick. dalam film Top Gun ini Tom Cruise dan pilot lainnya menggunakan kacamata Ray-Ban Aviation Series kacamata yang dipakai hampir sepanjang durasi film sejak awal sampai akhir bahkan pada saat briefing dimana suasana teduh tidak ada sinar matahari hasilnya hasilnya penjualan kacamata Ray-Ban meningkat 80% berkat film ini di contoh berikutnya yang tidak se-bombastis yang sebelumnya Top Gun tadi yaitu kacamata Oakley dan motor Harley yang muncul sebentar namun cukup jelas serta monitor Dell di film X-Men The Last Stand sebelum membuat film Transformers diajukan proposal kepada General Motors untuk mendanai film tersebut GM setuju sehingga akhirnya sebagian besar dari mobil robot di Transformers adalah mobil keluaran GM GMC dan Chevrolet dalam hal ini khusus untuk Transformers pertama juga menampilkan HP Nokia N95 secara jelas dan juga eBay kenapa konten marketing ini menjadi penting karena kita sudah bosan disodori iklan yang terbuka dan terang-terangan satu saran dari sahabat kita jauh lebih powerful dibanding seribu iklan yang menyarankan hal yang sama ketika menonton film kita tidak sadar bahwa alam bawah sadar kita sedang dibombardir oleh pesan-pesan iklan atau ajakan untuk melakukan sesuatu dan saran atau ajakan tersebut jauh lebih efektif ketimbang iklan yang langsung terang-terangan menyuruh kita membeli sesuatu ini dinamakan subliminal message atau pesan bawah sadar mungkin kita tidak sadar namun banner ads adalah bentuk iklan digital yang paling umum dan sering kita temui terutama pada situs berita seperti contohnya detik.com email marketing dari namanya saja sudah bisa ditebak ya ini adalah bentuk iklan penawaran barang atau jasa yang dikirim melalui email email marketing ini sekarang juga sudah berevolusi tidak hanya email dari kontak yang kita kenal namun juga dari Google sendiri Google mengirimkan email marketing langsung kepada kita dalam contoh ini ini bukan penawaran barang atau jasa dari Google namun perusahaan membayar Google untuk mengirimkan email marketing kepada para pengguna email Google bagi bagi yang sering browsing Facebook atau Instagram tentu familiar dengan iklan seperti ini dimana terdapat tombol untuk merespon iklan tersebut ini adalah bentuk pay per click dimana pengiklan hanya membayar kepada Facebook atau Instagram jika ada orang yang mengklik tombol tersebut jika iklan tersebut berbentuk video maka dapat dilakukan pay per impression dimana pengiklan hanya membayar jika orang menonton iklan tersebut lebih dari 10 detik untuk iklan dengan durasi 1 menit ke atas karena orang yang menonton lebih dari 10 detik logikanya pasti tertarik dengan produk yang diiklankan ini adalah contoh online reputation management yang bagus dari Nike dimana dengan akun Twitter Nike merespon dengan cepat semua keluhan atau pertanyaan dari penggunanya sehingga dapat terjalin hubungan yang baik dan kesetiaan terhadap merk ini adalah bentuk lain dari ORM dimana perusahaan merespon dengan unik terhadap sebuah review yang buruk ini contoh lain dari ORM dimana customer komplain dan marah-marah namun ditanggapi dengan sabar tapi tetap tegas dengan menunjukkan bahwa itu memang salah si customer namun perusahaan tetap meminta maaf ini contoh lain dari ORM kalau yang sebelumnya itu yang salah adalah customer kalau disini memang murni kesalahan perusahaan dan perusahaan meminta maaf sekarang kita sampai di bagian terakhir dari kuliah umum kita yang akan membahas tentang aktivitas digital marketing pada media sosial apa itu social media marketing adalah proses meraih kunjungan pengguna internet ke situs tertentu atau perhatian halayak ramai melalui situs-situs sosial media yang kedua merupakan bagian dari digital marketing yang ketiga banyak aspek penting dari digital marketing yang dilakukan di sosial media kita lihat disini dari 10 komponen utama digital marketing setengahnya dilakukan di media sosial seperti kita lihat dari contoh sebelumnya influence marketing content marketing pay per click dan online reputation management semuanya dilakukan di media sosial namun basih banyak hal lain yang bisa dilakukan marketing di media sosial seperti pada contoh sebelumnya yaitu mengadakan sayembara untuk memperkenalkan produk baru dalam hal ini contohnya adalah Sony Xperia kita lihat disini ada banyak keuntungan bagi penjual jika beriklan di media sosial yang pertama increase in exposure yaitu peningkatan awareness terhadap produk kita di pasaran via media sosial yang kedua peningkatan traffic terhadap produk atau website karena banyak orang yang tahu maka akan semakin banyak orang yang datang ke website kita atau membeli produk kita yang ketiga pengenalan merek perusahaan dapat membangun pengenalan merek dan reputasi sesuai dengan company values benefit dan advantage yang keempat lead generation melalui media sosial perusahaan dapat membuat orang tertarik untuk membeli produk perusahaan yang bersangkutan yang kelima improve search rankings dengan semakin banyak aktivitas dilakukan di media sosial akan meningkatkan peringkat produk kita pada hasil pencarian di google maupun situs pencarian lainnya yang keenam marketplace insight dengan berkecimpung di media sosial perusahaan dapat memperoleh masukan yang berharga tentang pendapat masyarakat terhadap produknya yang yang ketujuh growth business partnership dengan aktif di media sosial perusahaan dapat memperluas wawasan dengan menjalin kerjasama dengan perusahaan dan bisnis lainnya yang kelapan dengan peningkatan traffic lead generation dan partnership pada akhirnya akan meningkatkan penjualan yang kesembilan menurunkan biaya pemasaran perusahaan yang aktif memasarkan produknya via media sosial akan menjadi lebih dikenal karena dibicarakan orang sehingga menurunkan biaya pemasaran yang kesepuluh yang terakhir perusahaan yang aktif berinteraksi dengan orang di media sosial akan meningkatkan loyalitas dari pembeli maupun calon pembeli namun dengan segala keuntungannya ini tetap harus ada yang diperhatikan oleh pemasang iklan supaya semua keuntungan ini bisa dinikmati untuk melakukan pemasaran di media sosial perusahaan harus melihat jenis-jenis media sosial yang ada ada enam media sosial besar saat ini dan tiap media sosial tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda untuk melihat perbedaan karakteristik dari masing-masing media sosial kita akan ambil contoh donat postingan di facebook akan berbunyi saya suka makan donat atau jenis-jenis donat yang ada postingan instagram akan seperti menampilkan foto-foto artistik dari donat dengan efek-efek lomo vintage atau bokeh atau yang lain sedangkan di twitter berbunyi saya suka hashtag donat karena twitter lebih kepada pesan-pesan pendek namun intensif sedangkan untuk media sosial linkedin orang akan lebih tertarik memperlihatkan dunia profesional sehingga postingannya kurang lebih berbunyi saya kerja di toko donat atau saya founder dari toko donat tertentu kalau di youtube akan berupa video unboxing donat atau video tentang makan donat terakhir untuk tiktok berupa donat challenge yaitu misalnya makan 10 donat dalam satu nafas atau makan satu donat sambil joget sekarang kita akan mengambil contoh produk yang lebih serius yaitu flagship dari kamera mirrorless Sony yaitu Sony A7R full frame yang berharga di atas 2000 dolar lebih mahal dari harga motor iklan di facebook akan berbentuk video dengan menunjukkan fungsi-fungsi unggulannya dalam bahasa yang dimengerti orang banyak yang dibekat yang dibekat berbentuk kemudian sangg sangg Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Untuk di Twitter, karena merupakan tipikal pesan pendek dan intensif Sony memecah akun menjadi lebih spesifik Yaitu akun khusus Sony Alpha yang terpisah dari akun Sony Electronic Sedangkan akun Sony Alpha Rumors adalah akun dari komunitas yang disupport oleh Sony Untuk mengetahui kabar-kabar terbaru dari produk kamera Sony Jauh sebelum muncul di pasaran Sedangkan untuk YouTube Sony memiliki satu akun dengan channel khusus untuk kamera Namun yang terpenting bukanlah akun ofisialnya Namun postingan dari komunitas yang mendukung produk Sony tersebut Bisa dalam bentuk review, unboxing, dan lain-lain Sedangkan di LinkedIn Biasanya lebih menampilkan kiprah para vlogger Fotografer yang sedang beraksi Menggunakan kamera Sony Di sini kita tidak akan menemukan iklan Sony A7R di TikTok Karena TikTok yang ramai digunakan para millennials dan gen Z Memang bukan platform yang tepat untuk memasarkan produk kamera full frame Yang harganya lebih mahal dari harga motor Namun Sony menggunakan TikTok untuk memasarkan lagu-lagu dan film yang menyasar segmen anak muda Alhamdulillah Terima kasih atas kesabaran dan perhatiannya selama kurang lebih satu jam ini Sekarang kita mulai buka sesi pertanyaan Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa melalui fitur QA Baik Terima kasih Pak Yudi Mungkin teman-teman di sini ada yang ingin bertanya? Belum, belum ada ya Mungkin saya dulu Pak Yudi untuk mancing nih Pak Yudi ya Ya sip, boleh Pak Yudi Tiap hari nih kita kan selalu dibanciri iklan Dibanciri iklan, banyak banget iklan yang masuk Kemudian ini kurang lebih mirip-mirip Pak Yudi Nah dari sisi kita penjual Bagaimana sih kita bisa bersaing Untuk memenangkan pemasaran digital ini Pak Yudi Untungnya sekarang di dunia media sosial Iklan itu bukan cuma milik perusahaan besar yang punya dana besar Karena kita tahu kalau tahun 80-90an Orang ngomongin iklan itu ngomongin duit ratusan juta miliaran Sekarang tidak perlu Karena waktu di kuliah saya yang sebelumnya mengenai big data Kita sudah melihat bahwa Kalau kita pengen mengeluarkan biaya untuk iklan Bisa seminim mungkin Dengan lebih membuat target market kita untuk iklan tersebut lebih spesifik Dan itu dimungkinkan di media sosial seperti Facebook, Instagram, atau yang lain Karena memang mereka sudah menerapkan big data Jadi contohnya gini Yang kayak tadi semua sudah lihat kalau saya jualan kopi Saya begitu mau masang iklan Kan bayangan orang Waduh Bapak itu masang iklan Keluar duit berapa juta nih Ya kan? Ya betul Nah faktanya saya cuma keluar duit nggak lebih dari Rp50.000 sehari Dan itu saya bisa patok cuma 4 hari atau 5 hari Jadi total keluar nggak sampai Rp200.000 Dan itu benar-benar saya bisa menjangkau orang yang tepat Yang kemungkinan besar memang kalau dikasih iklan itu mungkin akan beli Jadi contohnya ada tools yang namanya demografik di Facebook Jadi kalau saya mau pasang iklan Entah berbentuk video, gambar, atau apa Saya bisa instruksikan kepada Facebook Tolong iklan ini dipasang di misalnya Orang pengguna Facebook yang umurnya antara 15 sampai 30 misalnya Yang kerjanya di mana Yang tinggalnya di mana Gendernya apa Laki atau perempuan Yang hobinya apa Yang suka belanja online atau nggak Kita bisa bikin sangat spesifik Sehingga biaya iklannya itu benar-benar efektif Kecil dan efektif Dan itu memang sudah saya praktekkan sendiri Jadi kalau untuk itu kita nggak perlu kecil hati Makanya faktanya kenapa sekarang banyak orang buka usaha Karena secara keseluruhan untuk mulai berjualan dan membuka usaha Nggak perlu modal sebesar waktu tahun 90-an dulu Ya karena saya udah buka usaha Teman saya, kakak saya semua udah buka usaha Gampang gitu Ya kalau akan semua di sini tahu Ada Tokopedia, Bukalapak Bahkan kita nggak perlu apa-apa Tinggal buka akun Jualan barang Udah selesai Gitu kan Nah untuk Kan kalau kita udah jualan barang Kita belum tahu laku atau nggaknya Untuk bisa membuat barang itu jadi laku Lewat digital marketing tadi kan Lewat pemasaran di sosial media Jadi kalau kita udah tahu Namanya kita baru Ya jangan Beriklannya jangan di TV lah Kalau di TV kan tahu kan berapa miliar Gitu Iya betul Betul sekali Pak Jadi Ini juga terkait sama Kita juga nih di marketing DS Pak Yudhi Kita juga Pakai Jadi kita ada profiling dulu ya Pak Yudhi ya Kita profiling Kestemar Kemudian Dari segmentasinya Siapa Umurnya berapa Kemudian Mau spending berapa Begitu ya Pak Yudhi ya Kurang lebih ya Betul Betul Jadi disitu profiling Iya Iya Kita nggak harus ini Waduh berarti saya harus jago banget dong Supaya bisa ngeliat profile Nggak Kita bisa trial and error Kita bisa Misalnya Ini kita kelompokkan Oh ini profiling untuk Demografi A Terus nanti ini yang B Ini yang C Nanti kita bisa tes nih Di Facebook pun ada toolsnya Ini A dan B dan C Mana yang paling efektif Itu ada juga Kita bisa tes disitu Itu Oke Baik Pak Yudhi Ini sudah ada pertanyaan yang masuk nih Kita kasih ke Masih semua dulu ya Pak Yudhi ya Ada dosen juga yang Iji Pertanya gitu ya Oke oke Pertama dari Dari Ramadhan Ramadhan bertanya Pak Yudhi Bagaimana implementasi Dan pemanfaatan digital marketing Untuk pengembangan UMKM Untuk pengembangan UMKM Kalau boleh dibilang ya Itu sekarang sudah terjadi Yang tadi saya bilang Di Tokopedia Di Bukalapak Jadi Bayangannya UMKM bukan Yang berada di suatu wadah Di perusahaan A Atau di pemerintah Atau di mana Sekarang Semua orang sudah berjualan Semua orang sudah berjualan Karena sedemikian mudahnya Ya itu tadi saya bilang Kita tinggal punya Akun di Tokopedia Untuk beli barang awalnya Tapi terus kita lihat Wah gue punya barang bekas nih Jual aja lah Ya kalau kejual syukur Enggak kejual Enggak apa-apa Tapi kita sudah berjualan disitu Nah Kalau untuk pengembangan lebih lanjut Yang tadi kita bilang Mungkin Wah kita tadinya Ini banyak ya Contoh-contoh cerita di internet ya Awalnya dia cuma jualan sambal Kecil-kecilan Di kantor Ke teman Lama-lama Lewat Whatsapp Lewat Telegram Tiba-tiba lewat Facebook Jadi besar Jadi besar Jadi besar Itu banyak Jadi pengembangannya Disitu Lewat situ Betul Jadi gak cuma Jualan di awal ya Tapi kita ada namanya Upscale ya Upscale ya Perbesar lagi Baik Pak Yudi Ini ada lagi nih Dari Rudy Perdana Assalamualaikum Selamat pagi Pak Yudi Saya Rudy Dari akuntansi Ingin bertanya Pertanyaannya Saya sempat melihat Ada slide review Dimana ada sengketa Antara konsumen Dan pedagang Salah satu contoh tadi Yang salah Adalah konsumennya Yang menjadi pertanyaan saya Apabila konsumen tersebut Tidak terima Atas produk yang ditawarkan Oleh penjual Dan penjual Dan di penjual ini Digugat Adakah solusi Jalan keluar Dari penjual Untuk menyelesaikan Sengketa ini Karena setahu saya Selain untuk berkomunikasi Mengenai produk Yang ditawarkan Penjual juga harus Mempentingkan Kepuasan pelanggan Betul Gimana nih Ngadapi sengketa ini Pak Yudi Jadi Kita mulai dengan Jawaban pendek dulu Ini saya langsung Kasih faktanya Kita sering lihat Di Apa Para penjual Terutama penjual besar Di Tokopedia Yang jualannya Udah ribuan Yang kalau bisa dibilang Lambangnya itu Udah diamond Coba perhatikan disitu Cari yang bintang satu Cari yang bintang satu Oh yang orang gak puas Blah-blah-blah Lihat responnya Penjual seperti apa Nah Saya kasih tahu disini Responnya Kebanyakan Itu kan misalnya Ini barang jelek Ngabis-ngabisin Waktu gue Blah-blah-blah Responnya semua seragam Terima kasih telah Berbelanja di toko ini Blah-blah-blah Itu cara pertama Yang paling gampang Jadi kan Kita gak menanggapi Karena apa Kita bisa bilang Kalau misalnya Kita bisa terpancing Kita jawab misalnya Oh ini karena gini-gini Tapi Ada banyak faktor Karena kita Perusahaan kecil Ada banyak faktor Yang diluar kuasa kita Sebagai Penjual kecil Maksudnya gimana Kita jualan barang Ada yang beli Lewat internet Kita kirim pakai apa Pakai kurir Ya kan Dari kita Ini barang udah bagus Sama kurir rusak Kita salah gak Enggak kan Pembeli salah gak Enggak kan Tapi Pembeli Ngerima barang rusak Kita mau bilang apa Kita bisa dong berdebat Panjang lebar Ya Di tokopedia Saya kirim barang Bener kok Pembelinya bilang Enggak bisa Oh jadi panjang Itu malah jadi jelek Makanya jadi Terima kasih sudah Berbelanja di blah-blah-blah ini Itu tadi yang Contoh yang pertama Yang kedua Kalau kita mau Kita bisa telusuri Lebih lanjut Kenapa dia marah Misalnya kan Dia udah bilang Oh ini barangnya jelek Gini-gini-gini Kenapa Terutama Yang paling Bisa dipraktekan Itu untuk Barang yang Kompleks Yang digital Kita bukan ngomongin Kayak Roti Atau daging Atau apa Karena biasanya Kalau itu kita udah tau kan Ini namanya daging Umurnya Cepat Kalau di luar kulkas Kita misalnya Kirim ke orang Ya mau gak mau Gak mungkin dong Pakai JNA Ya kan Harus pakai Harus pakai SMD Harus pakai gojek Grab Atau apa Segala macam Yang cepat Jadi Kalau untuk barang Digital Itu bisa jadi Pembelinya Salah Dia gak tau Gimana masangnya Atau apa Segala macam Kita bisa lihat Dari situ Nah Ini Jawaban yang Medium Jawaban yang panjang Kalau misalnya Beneran ini ya Misalnya Dia gak terima Banget Dia Ke pengadilan Banget ya Semua segala macam Apa Ya itu Mau gak mau Kita harus Penuhi Karena Kita gak salah Kalau kita memang Yakin kita gak salah Lain cerita Kalau misalnya Kita jualan minuman Gak sengaja Busuk Diminum oleh Pembeli Dan dia sakit Masuk rumah sakit Atau meninggal Nah itu lain masalah ya Itu memang Akhirnya pasti Akan kembangkan Dan kita harus Melaksanakan proses Seperti apa adanya Itu jawaban panjang Jadi Tadi ada tiga Jawabannya Yang biasa Yang pendek Yang sedang Yang panjang Betul Saya juga lihat Gini Pak Yudi Lihat Salah satu pengguna Maksudnya Pembeli juga Di situs-situs online Tokopedia Dari awal Si sellernya Udah kasih info dulu ya Pak Yudi Saya jadi cegahnya Di awal Dikasih info Bahwa Barang ini begini 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 Bahkan Akhirnya hadir Bisnis baru Pak Yudi Ternyata Bisnis baru Asuransi Pak Yudi Muncul ya Muncul asuransi Bahwa Bahwa gak Diasuransiin Padahal produknya Cuma apa Cuma Teman-teman Berpikir semua Oh murah nih Cuma berapa Rupiah Berapa rupiah Barang kita udah aman Mungkin itu juga bisa Bantu menjawab juga ya Pak Yudi Tadi ya Permasalahan itu ya Belum terjadi Sebelum terjadi Sengketa Sudah diantisipasi Sejak awal Begitu ya Baik Pak Yudi Ini ada lagi Dari mahasiswa Dari Imam Patur Apakah ada Perbedaan Setelah digital marketing Pada situasi Sebelum pandemi Dan setelah pandemi Dan apakah Big data pada masa pandemi Ini sangat efektif Nah Ngomongin pandemi Pak Yudi Oke Pandemi Ya Permendaannya digital marketing Sebelum ada pandemi Dan sesudah ada pandemi Dan bagaimana Pemanfaatan Big data ini Apakah efektif Atau seperti apa Silahkan Pak Yudi Ya Jadi Ini kita ngomong Kalau sebelum pandemi Lebih banyak orang yang Pergi keluar Mau ke cafe Ngopi Belanja Ke supermarket Segala macam Begitu pandemi Orang yang biasanya Suka keluar Gak boleh keluar Mau gak mau Dia belanja di mana Dia belanja online Jadi Saya memang dari dulu Suka belanja di Internet Di online Tapi kan banyak orang Yang memang lebih suka Keluar Pergi gitu kan Naik motor Naik mobil Sambil jalan Sambil apa Begitu ada pandemi Dia gak bisa Dia harus Belanja online Jadi Pertama Efek pandemi itu adalah Peningkatan secara tajam Secara drastis Penjualan online Itu dialami di seluruh dunia Jadi Orang yang tadinya pengen Atau suka keluar Gak bisa Mau gak mau Dia belanja online Nah Jadi Peningkatan yang sangat Tajam Di transaksi online Jadinya Waktu awal Membuat Infrastruktur Kurang bisa Kurang bisa Menanggap Maksudnya apa Kalau kita ingat Pertama kali pandemi Katakanlah waktu Bulan tahun ini ya Di bulan Januari Februari Itu server Tokopedia Bukalapak Itu sempat Lelet Bahkan sempat down Itu saya tahu kenapa Karena itu Tokopedia Bukalapak Gojek Itu servernya Yang nanganin Perusahaan dari saya Jadi Kita ngerasa itu Kalau kita dipanggil Trafiknya ya Trafiknya ya Karena tiba-tiba Tadinya pengguna Katakanlah Cuma 100 Tiba-tiba jadi 3000 Wah So itu Akhirnya Dinaikkanlah Jadi Memang belanjanya Pasti akan Keluar duit Lebih banyak Di Tokopedia Bukalapak Segala macam Tapi karena Traffic lebih banyak Pasti mereka juga Akan nantinya Lebih untung Itu efek Yang pertama Kalau tadi Dihubungkan dengan Big Data Karena Semua Server Di Marketplace Sekarang ini Sudah di cloud Sudah di cloud Jadi secara otomatis Pemanfaatan Big Data Sudah langsung Build in Maksudnya gimana Kalau Sekarang Soalnya udah gak pernah ada Orang yang punya server Secara fisik ya Tapi kalau dulu Dia punya server Fisik Di kantor Ada komputer Gede-gede Satu ruangan Itu kita belum tahu Dia bisa memanfaatkan Big Data Apa enggak Karena server Misalnya ada 100 Kita belum tahu Apa mereka saling terhubung Satu sama lain Tapi kalau Mereka udah Pasang Aplikasi Tokopedia Bukalapak Di Google Di Amazon Atau di tempat lain Di Microsoft Azure Itu sudah pasti Bisa langsung Dirangkum Misalnya Tokopedia pengen tahu Berapa orang sih Pembeli saya Yang umurnya Di bawah 15 tahun Berapa orang sih Pembeli saya Yang di daerah Jakarta Timur Berapa orang sih Yang beli Jam 11 malam Berapa orang sih Yang beli HP Samsung Galaxy A40 Hari ini Itu semua bisa di query Karena memang semua Udah di server yang Satu tempat Cloud ya Maaf Sudah di cloud Jadi Itu efeknya tadi Kalau misalnya Pertama terhadap pandemi Dan terhadap Big Data Itu menjadi Semakin penting Karena Transaksi online itu Naik drastis Gara-gara pandemi Gitu Betul Ya Kita juga dulu tahu ya Pak Yudi Bahwa Teras orang Indonesia Sebelumnya itu Terhadap Perdagangan online Itu masih Minim banget Pak Yudi Masih tahu-tahu Seperti kita tahu Ini Rekber ya Pak Yudi Ingat nggak Pak Yudi Kaskus ya Dulu pakai Rekber Pandang Itu masih tahu Pak Yudi Ngaruk uang Nanti uangnya hilang Ternyata Justru dengan pandemi ini Memang Teras dari Konsumen itu sendiri Betul ya Pak Yudi Mau nggak mau Jadi kemarin Yang Sintai Gojek CV-nya Gojek Juga kemarin Ngasih info Bawa Ini ada plus minusnya Juga nih Nah Pada saat pandemi ini Justru kita beruntung Dimana Infrastruktur kita Sudah semakin mendukung Semua Bergerak Handphone Semua orang udah punya Handphone Aplikasinya sudah Handphone semua Jadi sangat mendukung Dalam Pemasaran digital itu Sendiri gitu ya Pak Yudi Yang lebih Baik Baik Pak Yudi Ini ada Yang mau langsung bertanya Oke Temennya Pak Yudi Silahkan Bawa sih Assalamualaikum Bro Waalaikumsalam Wb Tadi sebenarnya Mau tanya Diambil sama Moderatornya Ijul Cuma Sedikit berbeda Pertanyaannya Jadi Oke Tadi kan ada Membahas Social Media Marketing Kira-kira Ada gak sih Dampaknya Perbedaannya Dampak dari Social Media Marketing Kepada produk Kepada produknya Barang Yang Terima da Topopedia Segala lain Kalau pada jasa Khususnya Seperti jasa Yang Berdurang Yang dinikmati Yang terpanjang Seperti jasa pendidikan Kayak IPS ini Nah Apakah Berdampak Sosial Kepada calon Karena kan Orang Browsing Sekarang di media Apa sih Respon dari Apa Suatu jasa Jadi kan Nah Apabila Ada negatif Comment Bisa Bisa Berdampak luas Apakah Harus didanggi Konter oleh Konsumen Ya Kalau istilahnya Buzzer Buzzer Yang soal Konsumen Atau Kalau Mungkin Kalau dikonter Katakan Dari Pengurus Atau dosen Atau orang Yang Ber Bukan bisa Diling Lagi Oh Dosennya Atau siapanya Pasti Nggak Harus ada Apa itu Lebih efektif Seperti itu Gitu sih bro Thank you Assalamualaikum Ini kalau Pak Wasi Emang pertanyaannya Pasti jawabannya Harus panjang Oke jadi pertama Kita Bedah dulu Mas Kita bedah dulu Masalahnya Pertama Kalau tadi Untuk produk Barang Kalau untuk jasa Gimana Digital marketing Itu bla 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 Kurang lebih Sama Faktanya Kalau kita Lihat di Media sosial Kita melihat Sama banyaknya Iklan Untuk produk Barang Maupun jasa Jadi Bisa pendidikan Asuransi Bank Bahkan Ini yang paling gampang Jastip Jasa titip Kalau tadi dulu Rekeber Jastip Itu kan jasa juga Itu Sama Sama Perlakuannya Bagaimana Di dunia Digital marketing Itu yang pertama Oke Sekarang kita Melihat Bagaimana Kalau tadi Yang di Kemukakan Pak Wasi Itu Menyangkut ORM Online Reputation Management Jadi Di sini Kita melihat Inti dari semuanya Itu adalah Di Customer Jadi Kita Misalnya Ada sesuatu yang negatif Dari yang kita punya Kita misalnya punya produk Ada sesuatu yang negatif Kita bisa Merespon dengan cara Yang Kasar Tadi Bazar tadi Atau dengan cara yang Menengah Tadi ada contohnya Kalau Sempat ingat Ada sebuah restoran Yang dapat review Yang negatif Tapi Amadiyah Itu review Dibakin jadi lucu Sehingga Orang malah jadi Seneng Jadi Contohnya Kalau Masih ingat tadi Sebuah Restoran Itu dapat Review-nya Dari orang Ini adalah Tempat Makanan Yang paling Buruk Yang pernah Saya Makan Amadiyah dikutip Di iklannya Si restoran itu Ayo mari Yang mau nyobain Ini Karena waktu itu Ada review Yang bilang Ini makanan Paling buruk Nah Itu Orang malah jadi lucu Orang malah jadi Hebat juga Asik juga Orang Woles banget Di restoran Itu cara yang medium Yang kedua Yang ketiga Itu Bisa Dengan cara Yang sudah Kita sering Lihat Jadi Buzzer Itu ada dua Ada yang dibayar Ada yang enggak Yang enggak itu yang namanya Fanboy Fanatic Jadi Kalau kita Contoh yang paling Klasik Yang paling gampang Yang sering kita Lihat di internet Itu Pertempuran Antara Apple Fanboy Sama Android Fanboy Coba lihat Kalau lagi berantem itu Atau Apple Fanboy Sama Windows Fanboy Jadi Mereka yang berantem Di internet ini Itu Nggak dibayar Kebanyakan Itu nggak dibayar Sama Apple Maupun Windows Android Atau Google Mereka berantem Karena Mereka merasa Ini punya gue nih Android ini Punya gue nih Enak aja Lu marah-marah Apa jelek-jelekin Jadi Tadi Kalau ingat Yang slide yang saya bilang Inti dari digital marketing Adalah membangun Komuniti yang Fanatik Yang loyal Terhadap produk kita Kalau Dia sudah loyal Begitu ada yang ngomong jelek Langsung Niamah dia dibantah Tanda kutip Dia jadi buzzer Walaupun kita nggak bayar Gitu Jadi Kalau Kampen dari digital marketing Itu sudah Sukses Sudah membentuk Suatu komunitas Yang Mereka jadi Fanatik Jadi misalnya nih Kita jual produk Udah ada yang fanatik Terus ada yang bilang Oh itu produk jelek Nanti dia sendiri Akan langsung ngomong Tanpa kita suruh Enggak kok Gue udah pake Bagus aja Kok biasa aja Lu aja yang ini Gitu Gitu Tadi itu ada tiga Ininya Alternatif Untuk menanganinya Tadi juga sempat Tawa sih Tentang kampus Sharing sedikit juga Kalau kita kampus Ini maksudnya banyak banget Begitu ya Dari sisi Kondisi Kondisi saat ini Dari sisi Perekonominan Banyak banget Orang yang tidak dapat Yang kita Yang modelan Postpon Gitu loh Sisi kampus Memang Sedikit berbeda Dengan jasa Jasa pada umumnya Gitu ya Pak Yudi Karena agak sedikit Rigit Masalah penempatan Pesemen iklan pun Kita harus perhatikan Gitu ya Pak Yudi Betul Ini ada lagi Pak Yudi Dari David Ini Lumayan berat nih Pada awal Apalagi akun sosial Dan akun sosial media Isi konten otomatis Sebaiknya ditujukan Ke funnel marketing Di atas Apakah ada Ada golden standardnya Enggak Ya Pak Harus Berapa Post yang Sifatnya brand awareness Untuk bisa lanjut Releasing content Consideration Yang kedua Dalam On dan off page Kira-kira Apa saja Terutama Optimasi On page Dan off page Dalam meningkatkan Traffic Di website kita Dan kisaran Untuk memantai Trafficnya itu Berapa lama Pak Oke Tadi sebentar Pertanyaan yang pertama Pak Saya gak terlalu Nangkap jelas Tadi yang pertama Yang pertama Ini tentang Golden standard Pak Golden standard Tentang Funnel Funnel marketing Ya pada Saya ulangi ya Pak Pada awal launching Sosial media Isi konten Otomatis Sebaiknya ditujukan Ke funnel marketing Teratas Apakah Ada golden standardnya Berapa Post Yang sifatnya Brand awareness Untuk bisa lanjut Conten Situasi Mungkin Kalau saya Tengoknya Untuk nge-post Orang Aware Berapa Standarnya Berapa lama Dia harusnya Biar orang-orang Tahu bahwa Kita lagi beriklan Jangan sampai Misalnya cuma Sebentar Pak Sebentar Tapi orang gak liat Gitu Mungkin Masalah Timing kali Pak Silahkan Pak Jadi gini Saya ambil Solusi yang Paling Simple Tujuan kita Semua ini Kalau kita Kita jualan Saya jualan Saya pasang iklan Blah-blah Segala macam Ujung terakhirnya Apa Sales Kan Ujung terakhirnya Adalah Sales Closing Ada orang belikan Itu tujuan akhirnya Mau kita iklannya Sebagus Apa Intinya adalah Produk kita dibeli Apa enggak Oke Di Facebook Atau di media sosial lain Itu ada toolsnya Kita udah beriklan Berapa banyak Dapat Yang beli Berapa Kita misalnya Wow kita Iklan kita udah ditonton Karena kan Yang namanya Digital Semua ada Datanya Kita udah ditonton Seribu orang Kita selama Berapa detik Berapa detik Itu semua Ada Ada datanya Dari situ Kita langsung bisa Projek Dengan Ini seribu orang Jadi Sebelum saya Teruskan Tidak ada Golden Standard Walaupun memang Ada Berapa persen 30 persen Tapi Itu Kalau ada Artikel seperti itu Di internet Itu yang ngomong Orang dari perusahaan besar Itu kadang-kadang Nggak Aplikable Ke kita Jadi Kita manfaatkan Sebaik Digital ini Yang udah Ada Datanya Semua Itu kita manfaatkan Sebaik mungkin Supaya biaya Kita bisa tekan Jadi yang kayak tadinya Kita udah Iklan kita udah Dilihat Seribu orang Nanti kita bisa Lihat Hasil penjualannya Berapa Iklan kita udah Udah ditonton 100 orang Hasil penjualannya Berapa Jadi itu yang namanya Nanti Effective rate Effective rate kita Berapa Jadi Effective rate Itu ada golden Standardnya Kalau effective rate Di atas 30 persen Itu bagus sekali Jadi Dari 100 Iklan kita Yang dilihat orang 30 beli Itu golden Standardnya ada Kalau untuk Effective rate Jadi 30 Super bagus Di bawah itu Masih lumayan 15 20 persen Itu masih lumayan Jadi intinya Kalau untuk Di iklan itu Semua data Ada tinggal Pinter-pinternya Kita ngelihat Tapi Nggak ada ilmu Yang pasti Makanya Kenapa Mereka Menyediakan Tools Banyak buat kita Yang tadi saya bilang Ada yang namanya I-B testing Ada yang namanya Effective rate Jadi kita Lihat dari situ Jadi kita Jangan Mungkin Mungkin ya Mungkin penanya ini Pernah melihat di internet Aduh Gue kapok Iklan di Facebook Boncos Apa segala macam Jangan Jangan langsung Sama seperti Bisnis Pada umumnya Jangan mulai besar Mulai dari kecil Sama kayak bisnis Oh Gue mau jualan apa Mau jualan Beras Oh Dananya berapa 10 miliar 1 triliun Jangan Kita mulai dari yang kecil Jadi Sama juga dengan Belanja Pengeluaran untuk iklan Kita mulai dari yang kecil Ah Gue mulai beriklan Misalnya Contoh saya Rumah saya di daerah Jakarta Selatan Oke Saya akan beriklan Di Jakarta Selatan dulu Saya akan beriklan Di orang kantoran dulu Karena yang saya kenal Penya seperti apa Atau saya beriklan Cuma untuk Laki-laki dulu Kita lihat dulu Oh ini efektif gak Oke Kalau misalnya Kita kurang puas Kita coba hal lain Coba beriklan Di Jakarta Mungkin tadi di Lebak Bulus Coba di Cilandak Coba di Fatmawati Atau Oh Laki-laki Coba kalau perempuan Kayak gimana Oh Kalau orang kantoran Seperti ini Coba kalau mahasiswa Gimana Oh Kalau pensiunan Gimana Gitu Coba dari yang kecil-kecil Sehingga kita punya Datanya semua Nanti kita akan bisa Rangkum sendiri Karena Tiap orang Tiap bisnis Itu akan spesifik Karena apa Karena Kita punya Data yang sangat Akurat Dari Big Data Pasti akan spesifik Dan itu memang tujuannya Karena kita pengen Meminimalisir belanja iklan Itu kan intinya Dari Big Data itu Gitu Jadi memang Pertama itu kita harus Bisa 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 itu ujung terakhir dari penjualan. Traffic itu ujung terakhir dari website. Jadi analoginya sama kalau untuk traffic misalnya kita beriklan supaya orang bukan beli produk tapi supaya datang ke website kita kan. Jadi kita beriklan oh kita iklan kesini kesini coba lihat yang datang berapa. Karena traffic dari website kita pun kita bisa lihat secara akurat tiap detik kita bisa lihat kan yang datang berapa yang datang berapa. Dan kita bisa lihat bukan cuman jumlah kita bisa lihat ini orang datang dari mana. Ini orang datang cuman iseng nggak seng aja atau memang dari link yang kita kasih. Yang tadi saya bilang backlink. Ada backlink ada affiliate marketing kan. Dan masuk ke kanal mana gitu ya Pak Yudi. Nah itu. Karena di Big Data itu semuanya data itu ada tinggal kita mau pakai atau enggak. Itu aja. Sama ini juga Pak Yudi. Kemarin juga punya pengalaman juga tentang website. Ternyata di website itu ada istilah bounce rate gitu ya. Bounce rate itu yang kayak berapa lama sih orang itu kita kebuka. Ternyata kalau semakin lama, semakin lama kita masuk sebuah website dan itu loadingnya lama itu tinggi. Artinya orang yang belum masuk akhirnya keluar lagi itu Pak Yudi itu tinggi juga. Baik. Ada satu lagi pertanyaannya. Izin bertanya menurut Pak Yudi. Ini mau minta saran-saran Pak Yudi. Untuk pengimplementasian ilmu digital marketing di UBS. dia maksimal. Yang saran Pak Yudi. Gimana Pak Yudi? Nih, gini. Itu memang kemarin saya udah sempat mikir. Untuk digital marketing, kalau mau lebih hands on, itu digabung dengan kewirausahaan digital. Pertama, karena apa? Inti dari semuanya, ini mau digital marketing mau apa, itu apa? orang pengen buka usaha, kan? Yang namanya buka usaha itu nggak bisa teori. Dia harus terjun langsung. Dia harus ngerasain seperti apa seharian nungguin HP nggak ada order. Dia harus tahu. Tuju banget Pak. Tuju banget Pak. Tuju banget Pak. Seharian nungguin HP nggak ada order. Mata kuliah. Masih related. Integrated marketing communication. Wah itu jadi satu semua itu. Iya, betul. Jadi nanti akan lebih banyak prakteknya. Maksudnya gimana? Jadi, kita punya kantin ya. Di EBS ada kantin. Mungkin ada satu slot di situ khusus untuk mahasiswa praktek. Gitu lah. Mahasiswa praktek. Jadi di situ bisa, tadi tiga mata kuliah itu tuh bisa praktek di situ tuh. Nanti misalnya, kita kasih contoh yang gamblan ya. Buka satu kontor di situ misalnya jualan apa sih? teh atau kopi. Itu dari mahasiswa sendiri yang jual. Nanti yang beli terserah. Bisa mahasiswa bisa siap. Dia yang setelah dari awal. Dia yang bikinannya yang apa. Ini sebagai latihan. Nanti kalau misalnya itu kan jadi ilmu yang langsung applicable kan. Dia udah bisa, udah jago. Di rumah dia langsung bisa praktek. Dia mau jualan apa? Dia udah langsung, oh iya. Langsung praktek intinya Pak Yudhi. Iya, itu dia. Nanti gue harus jualan di sini, di sini, di sini. Kayaknya guru besar saya sudah mempersiapkan nih. Pak Rovi nih guru besar marketing saya nih. Inkubator bisnis tuh Pak Rovi. Yuk kita jalani Pak Rovi. Inkubator bisnis langsung dengan digital marketingnya gitu ya Pak Yudhi ya. Kita gabung dengan kewirausahaan. Sekaligus dengan implementasi ilmu-ilmu, keilmuan yang kita punya. Langsung kita terapkan ke sektor realnya begitu ya Pak Yudhi ya. Betul. Karena itu banyak manfaatnya. Karena kita nggak tahu. Siapa tahu nanti di kantin itu, ya kan, orang ada bosen yang namanya makan atau minum ya. Oh ini ada makanan baru nih. Oh ini ternyata enak. Oh ini enggak. Entah raya deh. Oh udah. Ganti yang lain. Enak. Betul. Kalau nggak salah tahun-tahun lalu Pak Yudhi. Tahun-tahun lalu itu dari BEM itu kerjasama sama kantin, dia lagi coba. Kalau nggak salah salah satu kantinnya dicoba untuk digitalisasikan gitu. Jadi di online kan. Cuma saya belum update lagi sih terakhir. Tapi udah merambah ke situ. Tapi masih pakai bisnis orang. Mungkin saran Pak Yudhi tadi, coba gimana biar kita punya ini sendiri ya. Inkubator bisnis sendiri gitu ya Pak Yudhi ya. Pak Yudhi ini satu lagi pertanyaan. Betul. Betul. Dari saya sih sebenarnya buat teman-teman semua. Biar nggak bingung Pak Yudhi. Tadi kan kita udah bahas masalah SEM dan SEO. Search engine optimization sama search engine marketing. Biar teman-teman lebih terbuka lagi Pak Yudhi lebih detail lagi. Sebenarnya inti perbedaan dari SEO, SEM ini seperti apa. Biar nggak bolak-balik Pak Yudhi. Ini nanti dia bilang SEO SEM, SEM jadi SEM. Oke, jadi gini. SEO, ya kalau orang biasa nyebutnya SEO, search engine optimization itu adalah gimana perubahan itu dia bisa mencapai urutan di atas begitu orang nyari sesuatu yang berhubungan sama dia. Contoh misalnya gini. Kalau kita ngetik kata komputer, kita tulis di Google, komputer, enter. Yang muncul pertama siapa? Kalau dulu sih jamannya saya itu yang muncul pertama itu IBM atau Microsoft. Kenapa? Karena yang paling dibicarakan orang, yang paling sering dikunjungi orang kalau berhubungan dengan komputer itu adalah IBM atau Microsoft. Itu peran CEO. Jadi CEO itu kenapa membuat dia muncul di atas? Memang kalau teman-teman atau rekan-rekan pernah dengar ada biro jasa SEO. Jadi kalian yang tadinya di mana di bawah bisa muncul di atas itu sekarang hampir bisa dikatakan kurang efektif. Karena apa? Si Google atau Bing atau yang lain sudah menyempurnakan algoritmanya sehingga udah nggak bisa dikelabuin. Udah nggak bisa dikelabuin plus lagi dari Facebook apa yang lain juga memberikan data kepada Google bahwa contohnya gini. Ini saya kasih contoh yang ala jaman dulu ya. Kalau tulis kata komputer yang muncul pertama IBM atau Microsoft karena trafiknya paling tinggi. Kalau jaman dulu saya bisa bikin website kecil. Kacret gitu misalnya ya. Saya tulis kata komputer sampai jutaan kata komputer di dalam website saya itu tapi saya hide. Tapi ada. Jadi begitu Google mengindeks itu waduh banyak. Saya ini muncul banyak jutaan kata komputer. Jadi saya bisa muncul paling atas. Itu dulu bisa. Sekarang nggak. Sekarang cuma dilihat dari trafik sama backlink. Makanya kenapa kalau kita website tertentu lihat itu ada banyak kata-kata aneh di bawah. Itu karena dia mau berusaha mengelabui. Tapi udah nggak bisa lagi sekarang. Makanya ada istilah organik dan non-organik gitu ya. Betul. Itu dia. Nah yang non-organik udah agak semakin susah sekarang. Itu untuk CEO. Nah kalau yang tanda kutip tadi non-organik caranya gimana? Bisa kalau mau ya kita bayar ke Google. Google. Wah nih gue peringkat 100 nih. Bikin gue peringkat 20 doang. Kata Google Wani Piro. Merani berapa bayar gue? Bayar berapa? 10 juta. Oke lo nomor berapa gitu. Udah selesai. Nah itu yang namanya SEM. SEM. Bener. Dan kita juga harus jelit. Kayak IBS juga pernah ditawarin SEM. Dia bilang saya nggak perlu SEM. Kenapa? Coba cari sekolah bankir, sekolah perbankan. IBS udah ada di halaman pertama gitu. Nah udah nggak perlu kan. Jadi pemahamannya harus teman-teman pahami juga. Kapan waktunya pakai SEM, kapan waktunya SEO gitu ya Pak Yudi. Baik Pak Yudi, ini pembahasannya menarik sekali. Cuma memang waktunya sudah habis nih. Terima kasih banyak Pak Yudi sudah hadir. Pada hari ini sudah memberikan materi yang luar biasa. Dan mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan hari ini bisa memberikan manfaat dan wawasan kita semua tentang ilmu digital marketing. Kalau gitu saya akhiri Pak Yudi. Terima kasih banyak. Sehat-sehat Pak Yudi. Saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Yudi. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Yudi Yunardi Yudi Yunardi dan Bapak Zu Kivri atas pembahasan materi yang sangat menarik menginspirasi kita. Baiklah Bapak Ibu berserta mahasiswa-mahasiswa yang kami hormati. Acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada Bapak Yudi Yunardi dan Bapak Zu Kivri. Penyerahan sertifikat secara virtual untuk Bapak Yudi Yunardi S.A.M.M. Selaku pembicara oleh Bapak Dr. Spartan. Assalamualaikum kepada Bapak Yudi Yunardi S.A.M.M. Dizinkan kami memberikan sertifikat penghargaan kepada Bapak atas peran Bapak sebagai pembicara pada hari ini dalam kuliah umum digital meketik. Semoga peran Bapak ini dapat berlanjut kubilat hari di ABS. Dan kita minta banyak terima kasih. Demikian dapat kami sampaikan. Bapak Yudi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fatah. Penyerahan sertifikat secara virtual untuk Bapak Zu Kivri S.A.M.M. Selaku moderator oleh Bapak Dr. Spartan. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Zu Kivri S.A.M.M. Kami dari pimpinan Indonesia Begin School mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan kepada Bapak atas perannya sebagai moderator pada kuliah umum pada hari ini yang berjudul Digital Marketing. Semoga di kedepannya Bapak bisa membantu kami dalam acara webinar kuliah umum dan sebagainya. Demikian kami sampaikan Bapak Zu Kivri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekar. Sama-sama. Bapak, Ibu dan mahasiswa-mahasiswi yang kami hormati, akhirnya sampai lah kita di penghujung acara kuliah umum pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak, Ibu, dan segenap mahasiswa-mahasiswi. Semoga acara kuliah umum ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat Serta pemahaman bagi kita Atas nama seluruh panitia penyelenggara acara dari Himpunan Manajemen SDI Indonesia Banking School Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung Sampai jumpa kembali pada acara kuliah umum selanjutnya Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol yang dianjurkan pemerintah Serta tetap produktif di tengah pandemi ini Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Makasih banyak Pak Yudi Makasih banyak Pak Yudi Terima kasih banyak teman-teman panitia semuanya Terima kasih banyak Nur Intan juga nih cantik Terima kasih Terima kasih Terima kasih banyak Pak Erie 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 Pak Yudi, Pak Sparta Pak Yudi, keren Pak Yudi Masih banyak Pak, sebenarnya kalau mau digaleng gak cukup Pak Pak Yudi, keren Pak Pak Yudi, keren Pak